Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita mau ngebuka ya atau bahasa anunya ngebelah transmisi Matic Toyota Apansa tahun 2008 kalau nggak salah ini keluhannya masuk airnya nggak ada tenaga atau delay ya jadi ketika masuk air itu nggak langsung mundur jadi ada jeda dulu Oke kita langsung cari tahu aja penyebabnya pertama ini kita buka dulu di bagian karter olimaticnya bau sepuluhnya nah ini udah saya buka tadi saya sisain dua dua petir begitu dua seperti ini ini karter penampungan olimaticnya setelah itu kita buka di bagian filter olimatic ya ini filter olimatic ya setelah filter olimatic kebuka kita copotin nah yang namanya palopodi nah ini palopodi ya ini selenoid yang ada kabel-kabelnya ini selenoid ini sensor temperatur olimatic ini selenoid 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 oke kita buka dulu baut pengunci palapnya baut 10 ini soket selenoid ini selenoidnya kita buka dari sini Oh hai 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 nah seperti ini ya kalau punya eh oke ini isinya kita copotin dulu Hai nah lanjut ke buka penahan per one way di sini nih luksok nyeri eh ini saya pencet sini ada per one way Hai nah seperti ini terlihat Hai setelah hai hai oke setelah itu kita lanjut buka tutup bagian belakang tadi ini udah saya coba gini pokoknya ini tinggal nyungkel aja hai 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 Seperti ini Ini transmisinya bekas Pernah dibongkar ya Nil lemnya juga udah beda nih Oke lanjut ke bagian ini Dicopotin dulu tuh Harus itu Jan? Oke setelah di bagian sini kebuka Tinggal copot dulu sensornya ya Ini input speed sensor Ini input speed sensor Anjir lihat deh Anjir lihat deh Oh di lem itu Oke lanjut ke bagian buka Pompoli ya Pompoli bagian depan Ini baut 10 Dibuka dulu Ini baut pompoli metiknya Seperti ini Nah setelah kebuka Ini 7 biji Bautnya yang dibuka ya Tinggal dibolak aja Supaya pompanya turun Nah seperti ini Panas coy Oke kita buka dulu ya Ini pembuka dulu Nah ini Kopling C3 Ini C1 C2 Pompanya masih Eh rumah koplingnya masih oke Belum ngebuat Nah itu pembuka Kain dulu Nah itu pembukaan kain dulu Nah itu pembukaan kain dulu Ini kopling C3 Ini kopling C3 nya udah Ada selip ya Jelas kejau Jelas 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 Ntar kita sortir lagi koplingnya Ini kita Ini pembukaan kain dulu Ini Kopling B1 Kita copot dulu Eh B2 Ini yang ini Tadi aja Nah ini tinggal Dicebut aja Si koplingnya Seperti ini Nah setelah itu Disini ada Rumah shield nih Yang ini Ini disini ada Snapping Snapping tipis ya Ini Snappingnya Kita Cabut Wah kenapa Nah ini Planetary gear Ini One way Nah Nah setelah itu Ada kopling mundur Yang utama Yang ini Ini kopling B1 Nah kopling mundurnya Yang ini Ini kita Copotin dulu Ini Sudah kecopot Snappingnya Tinggal dibolak Ini Kopling mundur Masih oke Nah ini Seal mundurnya nih Seal mundurnya nih Kita getuk dulu Dari bagian belakang Sini Tik tik pengetuk Oke Nah Seperti ini Lalu Disini ada Snapping pengunci Shield piston B1 Nah ini Kita buka Dulu Snappingnya Ini Biasanya Sudah ngelos ya Sealnya Kalau Mungkinnya delay Nah Ini Sealnya Sudah ngelos ya Sudah keras Seal piston B1 Jadi Yang harus diganti itu Seal piston B1 Seal yang ini Coba Ini Penyebabnya Jadi ketika Ada tekanan Oli Dari Bawah Dari palep Dia gak bisa Neken Kopling Jadi gak Naiknya telak Karena ada bocor Dari samping-samping Sininya Oke Nah ini Flat kopling C1 nya Juga udah kena Terus Filter olimatic Paling yang diganti Terus Seal Seal Conventer Karena udah bocor Ini Kopling Kalau kopling C3 nya Ini Nanti Paling saya Komunikasikan dulu Dengan orangnya Ini mau diganti Atau enggak Ini dipakai lagi Bisa Cuman kekuatannya Kita gak tau Seberapa lama ya Oke Paling Seperti itu aja Jadi Penyebab Mundurnya Delay itu Permasalahannya Di seal Hydraulic Kopling Di seal Hydraulic Mundurnya Jadi yang diganti Seal Piston B1 Terus Dua piece Flat kopling C1 Filter olimatic Sama olimatic Sama Silver Conventer Oke Paling itu aja Yang diganti Terima kasih Teman-teman Yang masih Support channel saya Terima kasih banyak Dan Mohon maaf Apabila Ada Banyak kekurangan Dan terkadang Yang Komentar di Youtube Itu jarang Saya bales Karena jarang Saya buka ya Youtube nya Bahkan Saya Record juga Baru ini lagi Baru sempet lagi Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.